Makanya saya mengatakan, dukun itu kalau nggak nipu, cabul. Kalau nggak nipu dan nggak nyabul, pasti ngawur. Damn. Kalau nggak nipu, cabul. Kalau nggak cabul dan nggak nipu, pasti ngawur. Eyo, what's up para penduduk YouTubeku yang panuhan keadaan skorap putu air dan pastinya... Peace, bulan. Welcome to be... Cerat. Oke, apa kabar kalian semua, para bisulanku yang terhormat seperti biasa. Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu serta dimurahkan rezekinya. Amin. Oke, jadi di video kali ini temanya masih berdukunan, guys. Kita di sini akan mereaksikan podcast dari Mbak Dennis yang di mana bintang tamunya itu adalah T.I.J. Saya juga belum terlalu tahu banyak tentang T.I.J. ini. Ini kayaknya menarik untuk kita reaksikan. Oke? Tapi seperti biasa, kalian sudah tahu. Sebelum kita mulai ke video reaksinya, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe here. That's right. Oke. Satu, dua, cerot. Baik, tadinya mau ajakin Bang T.J. ke Jakarta, cuma Bang T.J. sibuk, pengusaha ya. Iya. Bukan, bukan. Petani, petani. Belum panen. Oh, petani. Tapi pengusaha. Sekalian ada peternakan jin juga, kan? Nggak ada yang... Ente kadang-kadang. Dia punya peternakan jin, guys. Sementara si jindan yang beri makan jin. Jindan Al-Hapsi adalah seorang habaib. Yang ngasih makan jin nanti. Oh, iya. Kasihan ya kalau nggak ada Bang T.J. Iya, kasihan jinnya. Bang T.J. di Aceh suka masukin jin ke botol, lho? Saya justru kalau di Aceh masukin jin yang di luar Aceh, ke dalam botol. Oh, iya. Jauh kali. Yang di luar Aceh, ya? Termasuk guru besar yang sering masukin jin ke botol, saya masukin. Alhamdulillah, bangkbar. Kalian tahu, guys, apa yang dia maksud? Bisa ada botol. Gunanya biar apa tuh, Bang? Saya nggak tahu, nggak ada gunanya memang masukin jin ke dalam botol. Nggak ada gunanya. Memasukkan jin ke dalam botol sama seperti memasukkan air ke dalam keranjang. Tidak ada gunanya. Kenapa? Memang kembes. Nggak masuk. Emang nggak guna. Iya, nggak guna. Aku mau nanya nih, kalau Bang T.J. itu dukun bukan? Nah, ini pertanyaan yang the piece, guys. Iya, boy. Kalau saya dukun, nggak mungkin lah nyerang dukun. Apalagi pengacara dukun saya nyerang. Kan saya nanya. Pasti saya akan setuju dengan pengacara dukun, dong. Iya, bener, bener, bener. Nah, ngomongin pengacara dukun, Dennis mau nanya nih pendapat Bang T.J. tentang video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video yang saya ria kemarin, guys. Atau isi kontennya beda? Mari kita dengarkan dulu. Ini kasar sih, guys. Sumpah. Kata-katanya kasar. Tengku Iqbal Johar. Kamu kenal saya nggak? Gimana kabar ibu kamu? Sehat ya? Masih jadi pelaku. T.J. Saya tunggu kamu di Jakarta ya. Saya. Nih, lihat kemuka saya. Masih kenal kan? T.J. Salam sama kamu ya. Mudah-mudahan udah tau buat jadi pelaku. T.J. Kau jangan ngomong. Kau disensor, guys. Pake suaranya dari Mbak Dennis. Kamu ngomong dong di media sosial. Saya tunggu kamu. Makasih. Tuh, abang kenal nggak? Ini yang namanya si Firdaus Owil itu ya? Iya, Bang Firdaus. Yang pengacara Dukunda. Iya. Itu kalau orang yang sakti, orang yang berpendidikan, masa kayak gitu ngomongnya? Iya, nggak boleh. Iya, makanya. Betul juga sih, guys. Iya, nggak boleh. Dia kan pengacara. Karena orang yang membidangi jalur goib dan juga pendidikan tinggi, apalagi mereka kan orang yang paham hukum. Betul. Orang yang paham hukum itu akan berbicara sesuatu yang sesuai dengan kepastian hukum. Betul. Minimal, kalau dia belum tahu, pasti menggunakan kata diduga. Misalnya, kamu TIJ diduga anak pelajar ya? Betul. Begitu. Jadi, harus ada kepastian hukum. Nah, kemudian, kalau dia mengatakan dia orang yang belajar ilmu goib, tentu dia akan yakin bahwa saya bukan anak pelajar. Botak. Kan begitu. Iya, kalau dia bisa mengawang ya. Nah, jadi ketika kita melihat orang lain, jangan kita samakan dengan diri kita. Misalnya kita anak. Misalnya kita anak wacu. Jangan mengklaim bahwa orang lain juga seperti kita. Kan nggak boleh seperti itu. Iya, betul juga. Dan kalau misalkan dia bisa nerawang, tahu benar apa nggaknya ya, Bang? Iya. Ini berarti payah. Payah? Kayaknya, kemarin kan mereka ngajak pembuktian adu tembak. Iya. Kan saya sudah menerima tantangan tersebut. Oh, udah? Iya, udah. Dari kemarin kan udah. Terus, betul kak, guys? Dia menerima tantangan adu tembak. Saya juga belum tahu kabarnya. Datang aja, saya bilang. Terus, kenapa ngelak lagi? Saya yang disuruh ke sana. Kan gitu. Bawa senjata kan susah nanti. Disuruh ke Jakarta? Kan bawa senjata susah. Nggak susah, Bang. Mereka bawa senjata kemarin di podcastnya Dr. Richard Lee, katanya. Jangan, jangan. Nggak usah. Pistol udah bawa kita. Nanti kita dianggap anak-anak kan di bandara. Pas di boarding nanti. Ini ngapain bawa senjata? Anak-anak gitu kan. Benar, benar. Nah, terus katanya kemarin aku tanya sama dia. Kemarin pas podcast aku nyampe. Kenal nggak sama Bang TJ? Katanya enggak. Jadi, gimana tuh yang benar? Kenal nggak sih sebenarnya? Nah, jadi begini. Bingung. Sebelum video yang dia bilang nggak kenal, dia akan nanya, TJ siapa? TJ itu apa? Kan gitu dia nanya. Terus dia bilang, kalau dia laki-laki kenapa nggak datang kemari? Kalau dia nggak tahu TJ itu apa, kenapa dia bisa mengatakan kalau dia laki-laki datang kemari? Berarti kan dia udah kenal. Berarti di situ bohong. Pertama. Yang kedua, video itu di-up nggak? Di publik. Nggak tahu di-up nggak sih itu? Di apa ya? Ada di YouTube-YouTube ya? Ada di YouTube-YouTube. Ada di YouTube. Saya belum lihat. Baru kali ini saya lihat. Oh, belum lihat? Di YouTube terus dikirim. Oke guys, sebelum kita lanjut, ini videonya agak panjang. Lebih dari setengah jam. Jadi nanti, kalau misalkan, saya next atau saya skip, berarti itu ada sesuatu yang tidak penting. Jadi kita next saja. Tapi saya usahakan untuk nonton secara full. Agar tidak terjadi kesalahpahaman. That's right. Berarti dia kebingungan dengan statement saya. Statement saya yang, yuk, pengen pembuktian aja. Kalau memang pengen pembuktian. Kan begitu. Ya. Ya makanya, orang yang, apa ya, yang halunya tingkat tinggi, apalagi ngaku sebagai pengacara kelas atas, tapi kagak punya job, dia kebingungan sendiri. Jangan terlalu jujur lah bang. Iya, kebingungan. Nah, terus segitu, kalau kemarin, abang diajak adu tembak sama siapa? Sama jindan. Kan kelompok orang ini, kelompok orang-orang halu ini, badut-badut lucu yang, tidak punya kegiatan. Yang ngajak adu tembak, mereka semua? Mereka semua. Dan begini, saya itu, sudah kenal dengan guru besar mereka itu, udah lama. Dan tingkat ilmu yang, diajarkan ke mereka, tentu saya udah paham. Kenapa? Oke. Karena pada saat saya, tantang adu tembak, dengan, guru besar mereka, maha guru mereka, bukan kelas mereka, itu kebingungan. Oke guys, saya juga baru tahu informasi ini, ternyata, Bang TJ pernah, menantang, guru besar mereka guys, untuk, adu tembak. Tapi, dia tidak berani. Apalagi ini, curut-curut seperti ini. Saya bukan, bukan bermaksud menghina ya, kata curut itu lebih pantas. Bukan termasuk menghina, kata curut lebih pantas. Oke, Bang TJ. Nah, terus dia gitu, sebenarnya, berarti Bang TJ gak kenal dong, sama mereka ya? Saya cuman kenalnya, sama guru besar mereka. Gurunya gak gitu dong? Saya ngebahas, para dukun-dukun dobol ini, kemudian gurunya, tiba-tiba masuk, merapat ke saya, ngobrol, kalau ilmu dia asli, berbeda dengan dukun yang lain. Padahal, statement saya, dukun itu sama semua, yang tahu soal gaib. Tapi kalau dukun pijat, segala macam, bagi saya bukan dukun itu. Tidak termasuk dalam kategori dukun. Nice. Iya, kalau pijat, pengobatan pijat, hairball, saya masih percaya. Iya, betul. Bahkan, ada yang, apa, yang urut, yang patah itu, patah tulang. Iya, masih percaya. Gak termasuk. Kemudian, dukun beranak misalnya, kita tidak, tidak bahas lagi itu. Itu udah, udah clear itu. Kagak, kagak tahu soal gaib orang itu. Betul juga sih guys. Kalau untuk dukun beranak, dukun patah, itu mereka kan tidak, membahas-bahas soal gaib. Itu real. Jadi orang-orang seperti yang halu kemarin, kayak tebak, apa, tebas-tebas pakai pedang tumpul itu. Nah, itu gimana? Tuh bang, saya juga mau nanya tuh. Kemarin ya, tebas-tebas pakai pedang. Jadi, itu juga sudah saya peragakan sebelum video itu ditayangkan. Kan ada cuplikan di salah satu WhatsApp Bang Denny ya. Bang Jensu. Saya lihat di Instagram. Di Instagram Bang Denny. IG-nya Jensu. Ini, ya. Denny siapa? Sumargo ya. Oh, Denny Sumargo. Jadi pas saya lihat itu, ini permainan anak-anak. Kenapa dibilang gaib? Apa kaitannya dengan alam gaib? Iya. Jadi, pertama kan mereka ngiris jeruk, lemon. Habis itu nebas-nebas ke badan. Itu kan saya peragakan juga. Makanya, kalau tekanannya keras, itu bisa jembol. Oh, bisa jembol? Keras. Bisa jembol. Walau tumpul. Karena kan bilahnya, dia agak tipis gitu. Walaupun udah ditumpulkan. Tapi mereka kemarin, praktikannya pakai mantra Bang. Mantra khususnya katanya. Makanya, dia kebal. Seperti itu. Itu bisa jembol. Makanya kan kemarin jebol. Jebol, ya jebol. Ini jebol nanti nih. Jebol satu kan? Karena dalam peradaan debus, biasanya, udah ngiris. Ngiris jeruk, misalnya kan. Dia ngiris juga kemari. Kenapa biasanya orang yang main debus, ditebas pelepah pisang, ditebas semangka, ditebas mentimun. Kalau tebasan untuk mentimun, kemudian diiris kemari, pasti gak mempan kita. Oh gitu? Karena gak tajam. Wow, dia paham juga guys. Masalah ini guys. Karena gak tajam. Itu fisika, bukan metafisika. Mereka mau mengelabui kita, mau mengelabui kita dengan hal-hal yang konyol seperti itu. Oh, pantasan aja. Kemarin si Densu disuruh iris jeruk dulu ya? Iya. Iris lemon, iris buah. Oh, jadi itu biar agak kebal gitu ya? Jadi, itu kan testimoni, eh, apa? Pembuktian bahwa itu tajam. Seharusnya kalau pembuktian senjata tajam, dia bukan di lemon, bukan di melon, bukan di jeruk, apa segalanya, bukan. Di kertas. Di kertas. Karena HPS, yang paling tipis itu, yang tipis. itu dicincang terus. Kalau goloknya atau pedangnya tajam, dia pasti bakal putus itu. Oh, iya. Betul juga guys. Kalau misalkan itu tajam, pasti sobek-sobek kertasnya. Kayak misalkan pakai silet, silet kan tajam. Kalau kita iris kertas itu pasti sobek. Tapi kalau yang tumpul katanya, itu kertasnya tidak akan sobek guys. Paling hanya robeknya berantakan. Iya, benar-benar. Jadi pembuktiannya, kalau kalian mau bukti, dari pakai kertas HPS. Iya. Kalau sobek gitu ya. Bukan buah-buahan. Di karton juga nggak bisa. Di karton atau di kardus nggak bisa juga. Dia kalau tebal, pasti akan keiris. Sebenarnya bukan keiris, tapi sobek. Sobek. Oke. Nah, terus abis dipakai itu, buah pasti nggak apa-apa tuh ya. Kenapa? Kalau kebal beneran, misalnya kan kebal beneran nih cerita nih. Udah ditebas kertas HPS itu ditebas atau diiris nggak apa-apa lagi. Nggak apa-apa kalau memang kebal. Nggak apa-apa. Tapi kalau nggak kebal ya kayak kemarin. Konyol. Jeboh satu kan? Boro-boro. Boro-boro anti peluru. Boro-boro kebal tembak. Sama jarum aja udah main trik. Iya. Nggak, Bang. Kebal beneran dia, Bang. Ante tembak dia. Gimana tuh? Katanya dia cicit Mbah Priuk. Bener nggak tuh, Bang? Kan kemarin dia udah klarifikasi itu si Daus Owil itu. Dia bilang bukan cicitnya langsung, tapi cicit adiknya. Kan lain lagi omongannya. Iya, iya, iya. Makanya saya mengatakan dukun itu kalau nggak nipu cabul. Kalau nggak nipu dan nggak nyabul, pasti ngaur. Damn. Kalau nggak nipu cabul. Kalau nggak cabul dan nggak nipu pasti ngaur. Bess. Ngaur. Punya pemikiran sendiri mungkin ya. Iya, dan mereka nggak boleh marah dong. Ini penilaian kita terhadap apa yang mereka pertontonkan. Oh, tapi mereka marah. Kalau kita nggak percaya, mereka marah. Kalau marah berarti benar yang kita katakan. Misalnya kayak video barusan, si Pirdaus Awil mengatakan, TJ, ibumu pelacuk. Saya nggak marah. Saya nggak akan marah. Kenapa? Karena yang dia katakan nggak benar. Mungkin dia mengatakan itu marah karena malu. Ibunya pelacuk. Kan begitu? Betul. Coba nyari kawan. Misalnya TJ juga, mungkin ibu TJ juga pelacuk. Nggak mungkin lah. Kan kita nggak bisa nerawang kayak mereka. Iya, mereka kan bisa nerawang. Nerawang. Aduh. Nerawang. Terus udah gitu, pendapat Bang TJ nih soal kemarin Bang Firdaus bilang kakeknya itu nikah sama jin. Minum kopi dulu, Bang. Kalau kakeknya nikah sama jin, makanya cucunya kayak setan. Kalau kakeknya nikah sama jin, makanya cucunya kayak setan. Itu paling bahaya. Paling bahaya, Mbak Deniz, setan dalam wujud manusia itu lebih berbahaya. Nah, kalau setan dalam wujud manusia, sulit kita bedakan. Makanya seperti dia. Kan kakeknya nikah sama jin. Nah, maka cucunya saya tahan. Yang saya bingung, penghulunya siapa ya? Ya, penghulunya mungkin dukun. Bang situ. Duku kebal. Nggak tahu saya itu ya. Kita nggak boleh berasumsi juga. Oh, betul, betul. Tetapi ketika kita melihat gelagat-gelagatnya, ya kan, cara dia ngomong, itu ada kemungkinan bahwa bisa jadi dia keturunan jin. Jadi? Jadi saya bingung. Kalau dia bilang kakek dia nikah sama jin, ya kan? Apakah kakek dia ini beneran sultan? Kan dia katanya cucunya sultan. Iya juga ya. Ini sultannya jin dong. Tiba-tiba dia buat statement lagi kalau kakek dia apa tiga jam ada. Oh, iya juga ya. Tapi saya khawatir dengan banyaknya bulian dan banyaknya asap menyan yang masuk ke otak dia. asap menyan masuk ke otak bangkila. Eh, ente. Denger bilang deh, ya. Lama-lama dia naku kalau dia itu cucu Tugu Moda. The best. Emangnya best itu apa? Kok nggak asal? Itu yang saya khawatirkan. Bisa jadi. Iya, kalau kalau udah sampe ngaku seperti itu, ya mau tidak mau kita harus minta bantuan psikiater. Bukan dukun. Kita nggak usah ngomong rumah sakit jiwa lah psikiater dulu. Kalau dukun kan udah memang mereka. Oh, iya, iya. Agak ada dukun yang Hancur di sini, guys. Hancur, hancur, hancur di babat. Sehebat mereka lah untuk di Indonesia ini. Nggak ada, nggak ada. Mereka dukun-dukun top. Karena pengakuan mereka kan kalau nggak ada dukun nggak merdeka negeri ini. Iya, bener. Kalau nggak ada dukun negeri ini nggak merdeka. Bangkilah. 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 Bangkilah.